Dan seorang murtadin itu, jika saudara tahu, maka dia adalah seorang pengikut Isa Al-Masih. Saya mau tekan sekali lagi, tidak mungkin ada pengikut Yesus yang menjadi seorang pembohong. Bahkan di dalam Al-Quran, katakan kaum khawarin atau pengikut Isa Al-Masih, mereka punya rasa setiat, bahkan punya kasih sayang dalam hati mereka. Bagaimana mungkin, saudara, orang yang punya kasih dan rasa santun menjadi seorang pembohong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hasil kaji. Jadi, ada seorang murtadin yang mengatakan, murtadin itu pengikut Nabi Isa dan orang Hawariun yang mengikuti Nabi Isa dengan setia. Baik, kita akan langsung saja lihat ke videonya. Silakan ya, Ikhwah. Bisa tidak Anda membuktikan bahwa saya seorang murtadin adalah seorang pembohong? Dan seorang murtadin itu, jika saudara tahu, maka dia adalah seorang pengikut Isa Al-Masih. Mungkinkah seorang pengikut Isa Al-Masih menjadi seorang pembohong? Saya rasa itu tidak akan mungkin dan tidak akan pernah terjadi. Jika saya boleh mengutip dari kitab suci saudara di Quran Al-Hadid ayat ke-27 yang berarti, Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka dan kami susulkan pula Isa Putra Mariam dan kami berikan injil kepadanya dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Saya ulang sekali lagi, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mungkinkah menurut Ustaz ataupun menurut Tengku yang ada daceh, orang yang punya rasa santun dan juga kasih sayang akan berbohong? Baik, dengan begitu sangat percaya dirinya, orang ini mengatakan bahwa murtadin itu pengikut Isa Al-Masih, itu yang pertama. Dan yang kedua, katanya murtadin itu tidak pernah berbohong. Subhanallah. Ini begitu sangat luar biasa, pede sekali ya. Yang pertama, katanya murtadin itu pengikut Isa Al-Masih. Baik, disini kita akan langsung saja tanyakan kepada Nabi Allah Isa AS, bagaimana pernyataan beliau tentang pengikut Nabi Isa AS. Kalau misalkan orang ini mengaku dirinya pengikut Nabi Isa AS, pertanyaannya kemudian mengikuti apanya? Apakah mengikuti ajarannya? Apakah mengikuti tentang ketuhanannya? Konsep ketuhanannya? Karena jelas, Nabi Isa AS dalam Al-Quranul Karim mengikuti tuntunan yang diajarkan Nabi-Nabi sebelumnya, yaitu bertuhan kepada Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu. Nah, baik, kita akan langsung saja bertanya kepada Nabi Allah Isa AS yang Allah abadikan dalam Al-Quranul Karim. Kalau misalkan Anda mengikut Nabi Isa, seharusnya Anda sesuai dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi Isa AS. Baik, kita langsung saja bacakan bagaimana perkataan Nabi Allah Isa AS yang Allah abadikan dalam Al-Quran itu. Dan berkata, Isa al-Masih, U'budullah disini, maknanya fi'lun amrin, pekerjaan yang kemudian diperintahkan. U'budullah, ibadahlah engkau kepada Allah. U'budullah, sebagaimana Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Itu pernyataan Nabi Allah Isa AS begitu sangat jelas, luar biasa. Kalau misalkan Anda mengikuti Nabi Isa, maka seharusnya Anda melakukan apa yang kemudian dipercayai dan dilakukan oleh Nabi Allah Isa AS. Bahkan, Nabi Allah Isa AS mengatakan di kalimat selanjutnya yang Allah abadikan dalam Al-Quran itu, Barang siapa yang menyukutukan Allah, yang menduakan Allah, maka haram baginya dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Wa ma'wahun nar, bahkan Allah akan sediakan dirinya, yaitu masuk ke dalam nerakannya Allah SWT. Ini begitu sangat ngeri, luar biasa. Mengaku mengikuti Nabi Allah Isa AS dan membawa mengutip Al-Quranul Karim, katanya Murtadin itu mengikuti Isa. Akan tetapi dirinya sendiri yang kemudian membangkang terhadap ajaran Nabi Isa AS itu sendiri. Baik ya, kita akan lanjutkan ke plan berikutnya, di mana Murtadin ini mengaku sebagai Hawariyun pengikut setianya Nabi Allah Isa AS. Kita akan saksikan kepedanya, silahkan ya. Saudara, boleh berbicara. Kita tinggal di negara yang demokrasi. Silahkan berbicara selama itu ada buktinya. Dan saya membantah apapun yang saya katakan tentang para Murtadin, tidak mungkin, ya. Saya mau tekan sekali lagi, tidak mungkin ada pengikut Yesus yang menjadi seorang pembohong. Bahkan di dalam Al-Quran, katakan kaum Hawariyun atau pengikut Isa Al-Masih, mereka punya rasa setia, bahkan punya kasih sayang dalam hati mereka. Bagaimana mungkin, saudara, orang yang punya kasih dan rasa santun menjadi seorang pembohong? Coba pikir pakai akal sehat, saudara. Mungkinkah seorang yang punya rasa kasih menjadi seorang pembohong? Saya rasa itu mustahil. Baik, Murtadin ini lagi-lagi mengklaim bahwa Murtadin itu pengikut Nabi Isa yang setia atau nama lainnya adalah Hawariyun. Subhanallah, Murtadin adalah Hawariyun, pengikut setia Nabi Isa. Begitu sangat luar biasa, ya. Begitu sangat percaya dirinya, mengatakan dirinya adalah Hawariyun, pengikut setia Nabi Isa alaih surat wa sallam. Baik, ikhwah. Supaya tidak lama lagi, kita akan langsung saja tanyakan kepada Hawariyun bagaimana pernyataan mereka yang Allah abadikan di dalam Al-Quran Al-Karim. Kesaksian tentang Hawariyun itu sendiri. Baik, ikhwah. Kita akan langsung saja lihat kepada ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-111. Faqala ta'ala. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, ketika aku berikan ilham kepada Hawariyun, Agar engkau beriman kepadaku, kepada Allah. Begitu perintah Allah kepada Hawariyun. Dan kepada utusanku. Siapa utusan di sana? Utusan yang Allah langsung utus kepada Hawariyun di sana. Siapa dia? Adalah Nabi Allah Isa alaih surat wa sallam. Kemudian bagaimana kata Hawariyun? Ini kata Hawariyun sendiri. Qalu amanna washhad biannana muslimun. Hawariyun berkata, Qalu amanna. Sesungguhnya kami beriman dan saksikanlah. Sesungguhnya kami, termasuk orang-orang yang berserah diri. Muslimun. Ini adalah kesaksian Hawariyun sendiri. Makanya kalau misalkan Anda itu Hawariyun, harusnya Anda beriman kepada Allah. Dan beriman kepada Rasulnya Allah adalah Nabi Isa alaih surat wa sallam. Bukan sebagai Tuhan. Tetapi sebagai Nabi-Nya Allah. Maka sangat keliru, luar biasa. Kalau misalkan Anda mengaku Hawariyun. Tetapi ajaran Hawariyun atau ajaran Nabi Isa sendiri. Itu dinafikan. Dan tidak dilaksanakan. Baik. Terkait daripada Murtadin itu. Tidak berbohong katanya. Subhanallah. Ini hemat kami sangat menggeliti keihwah. Kenapa saya katakan demikian? Karena lebih daripada seratus video di mana kami membuat bantahan kepada Murtadin. Di antaranya mereka ada yang berbohong, ada yang membuat subhat, kemudian membuat fitnah. Silahkan Anda lihat di video-video kami sebelumnya. Lebih dari seratus video di mana Murtadin ini berbohong mengatasnamakan Islam. Na'udzubillahimindalik. Lebih daripada seratus video. Silahkan Anda save. Anda download. Kemudian jadikan ini pengingat bahwa ternyata Murtadin itu mereka sering membuat subhat. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang berbohong. Apalagi mereka juga pernah membuat fitnah. Dan silahkan Anda cek sendiri seratus lebih video di mana Murtadin melakukan subhat dan kebohongan yang begitu sangat nyata. Ya, Kau bilang. Mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bisa menjadi counter. Dan ini bisa menjawab juga subhatan di mana orang ini mencomot-comot ayat Al-Quran untuk membenarkan dirinya. Dan membenarkan para Murtadin. Katanya Murtadin itu adalah pengikut Isa dan Hawaryon itu sendiri. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Semoga video kami bermanfaat. Jika video kami bermanfaat silahkan klik saja tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa klik juga loncengnya tepikasinya agar setelah kami upload video baru. Insya Allah akan menjadi pemberitaan untuk kita semua. Kuluh lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.